Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pembahasan lainnya sobat ya Kali ini kita akan membahas tentang persiapan lomba Cara menaikkan emosi murai batu pastol Berbeda burung, berbeda cara penanganannya sobat Hanya rule dalam merawat murai batu pastol Untuk persiapan lomba, pasti tidak akan berbeda sobat Pasti ada makan ekstra fooding Sebelum diperlombakan, pasti ada yang namanya persiapan Bisa mandi, ataupun rawatan yang lainnya Dan tentunya pengkondisian full krodong sebelum burung dilombakan Menaikkan emosi murai batu pastol tentunya kita harus mengetahui Apakah burung yang nantinya akan kita naikkan emosi ini Apakah burung benar-benar kurang emosi Atau malah burung tinggi emosinya sobat Tentunya untuk mengevaluasi ini Pastinya sobat harus mengikuti lomba terlebih dahulu Agar burung murai batu pastol sobat Ketahuan apakah burung emosinya kurang Pas ataupun emosinya terlalu tinggi sobat Jika dirasa untuk evaluasi burung kurang emosi Sobat dapat lakukan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama, durasi jemur perlu diperhatikan sobat Apakah burung dengan durasi sebentar Burung sudah bisa mendapatkan emosinya Ataukah perlu penambahan durasi jemurnya sobat Sobat lakukan penjemuran 15 menit sampai 1 jam Ada catatan sobat Jika panas matahari dirasa terlalu panas Mendingan sobat jemur sebentar saja Tetapi jika dirasa panas matahari Angat-angat saja sobat Sobat dapat berikan penjemuran secara maksimal Dengan durasi lama Dengan penjemuran ini Akan meningkatkan suhu tubuh burung murai pastol Sobat Naik dan mensupport untuk emosinya muncul juga Teknik satu lagi yaitu penjemuran ala sauna sobat Ini tentunya sudah tidak asing Buat sobat semua Teknik ini dengan menjemur murai patu Dengan keadaan full krodong Dimana kondisi burung kering Bukan dimandikan ya sobat ya Atau bukan setelah mandi Tetapi burung kering Dan krodong kering Untuk durasi diseluruhkan saja Dengan kondisi burung murai sobat Jika dijemur sebentar saja Sudah menganggap-manggap Sobat hentikan saja Untuk penjemurannya Lakukan di selangseling sobat Bisa sehari sekali Ataupun dua hari sekali sobat lah Selangseling gitu ya sobat ya Satu lagi yang tak kalah dengan penjemuran Yaitu stamina dan fisik sobat Ini didapatkan dari yang namanya Olahraga alias pengumbaran Banyak metode pengumbaran Yang dapat sobat jauh adopsi Pengumbaran dibiarkan bebas begitu saja Di kandang pengumbaran Atau dengan digebrak juga bisa sobat Lakukan seminggu tiga kali Insya Allah dapat menaikkan fisik Murai patu sobat Dan untuk stamina Bisa didapatkan dari ekstra buding Kroto Jiri burung yang lemah fisik dan tenaganya Lemah ataupun kedodoran Contoh burung yang mau tampil Hanya di sesi awal saja sobat Burung gacor keluar isian semua Pas di tengah-tengah burung diam Di akhir pun burung diam saja Tanpa ada perlawanan Tentunya akan nampak sekali Bahwa dia kelelahan akibat fisik dan tenaganya kurang sobat Makanya diperlukan pengumbaran Untuk meningkatkan fisik dan stamina Nah itu saja sobat Sering-sering singkat kali ini Semoga membantu di dalam merawat Murai patu sobat semua Mohon maaf apabila banyak kekurangan Dan salah-salah Dalam tutur kata Di hati sobat semua Saya Hermawan Terima kasih buat sobat Yang sudah berkenan menyimak video Dari channel Murai do Semoga bermanfaat untuk semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania